Jokowi Tantang Prabowo soal kebocoran 500 triliun rupiah dilansir dari berbagai sumber meyakinkan benar capres nomor urut 02 ini Prabowo Subianto yang mengatakan dalam pidatonya bahwa dirinya memperkirakan sekitar 25% anggaran negara bocor bahkan katanya mengenai kebocoran anggaran negara itu sudah dihitung dan ditulis di bukunya saya hitung dan saya tulis di buku kebocoran dari anggaran rata-rata taksiran saya mungkin lebih sebetulnya 25% taksiran saya anggaran bocor bocornya macam-macam kata Prabowo saat berpidatu di hari ulang tahun ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia di Hallsport Kelapa Gading, Jakarta Utara Rabu 6 Februari 2019 Jokowi pun merespons studingan kebocoran Prabowo ini dengan pernyataan yang cukup nampol lumayan tajam dengan menantang keberanian sang rival untuk segera melaporkan ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK duitnya gede banget 500 triliun rupiah laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta-fakta jangan asal ujar Jokowi usai menghadiri perayaan Imlek Nasional 2019 di CI Expo Kemayoran, Jakarta Kamis 7 Februari 2019 Jokowi juga menyinggung pernyataan Prabowo saat 2014 silam ketika itu disebut pula terjadi kebocoran anggaran sebesar 7.200 triliun rupiah sementara saat ini kebocoran anggaran disebut sebesar 25% alias 500 triliun rupiah yang cukup membingungkan kebocoran yang disebutkan Prabowo dengan dua angka berbeda ini 7.200 triliun di tahun 2014 dan 500 triliun di tahun 2019 apakah yang dimaksud itu adalah angka akumulasi kebocoran yang berarti 7.700 triliun dalam 5 tahun ataukah berarti ada penurunan kebocoran anggaran dari 7.200 triliun di tahun 2014 menjadi 500 triliun di tahun 2019 jika ini yang dimaksud tentunya Prabowo secara tidak langsung mengapresiasi kinerja Jokowi yang berhasil menurunkan angka kebocoran anggaran hampir 70% sebesar 6.700 triliun dari 7.200 menjadi 500 di selama hampir 5 tahun masa kepemimpinannya angka penurunan yang cukup besar bukan? ataukah Prabowo hanya salah menyebutkan angka gara-gara salah mengutip data atau bahkan tanpa data valid ketika mengeluarkan pernyataan sehingga angka yang muncul pun tidak konsisten jika ini yang terjadi artinya bukan anggaran yang bocor tapi justru mulut Prabowo yang bocor kerap mengeluarkan statement tanpa penelaahan mendalam verifikasi dan validasi data terlebih dahulu sehingga akhirnya terkesan gerasa gerusu seperti yang sudah-sudah kalau salah tinggal klarifikasi lalu minta maaf begitu berulang kali berulang-ulang dan berkali-kali rakyat banyak tentunya sangat berterima kasih jika Prabowo dapat mengungkapkan hal ini ke KPK apalagi sekarang katanya ada riwat untuk pelaporan korupsi yang bisa dipertanggungjawabkan atau memiliki data akurat karena pada tanggal 17 September 2018 lalu Presiden Jokowi telah menandatangani peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi pada aturan ini pemerintah menyebut bakal memberi hadiah bagi masyarakat yang melaporkan adanya kasus korupsi maksimal 200 juta masalahnya beranikah Prabowo menjawab tantangan Jokowi untuk melaporkan kebocoran ini ke KPK tentunya disertai bukti fakta dan data valid jika tidak maka ia tak lebih hanya sekadar memainkan isu asal tuduh dan asal tuding untuk seperti biasanya menciptakan narasi ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah tak peduli tuduhan atau tudingan itu berdasar atau tidak ini seperti permainan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amin Rais saat akan memenuhi panggilan kepolisian terkait kasus hoax Ragnasarumpayet yang melontarkan ancaman akan membuka kasus lama yang mengendap di KPK tapi nyatanya hanya omong kosong mungkin memang hanya demikianlah taktik yang bisa dilakukan oleh kubu oposisi gertak-gertak lempar isu lalu ketika ditantang untuk membuktikan mereka lempar isu lain untuk mengalihkan atau lari bersembunyi menunggu lawan pergi lalu memainkan taktik itu kembali selamat menikmati selamat menikmati